Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya Bapak dan Ibu semoga bermanfaat Bapak Ibu yang saat ini sebagai calon guru penggerak ya yang akan mengikuti pendidikan Bagaimana caranya kita untuk mengecek ya LMS yang nanti akan menjadi media kita untuk belajar. Bapak Ibu caranya cukup mudah ya apabila belum berubah sistemnya. Di saya adalah CKP Angkatan 8 Bapak Ibu, maksudnya adalah menggunakan aplikasi SIMPKB ya bisa menggunakan aplikasi SIMPKB Bapak Ibu silahkan masukkan ID SIMPKB Bapak Ibu atau nomor OKG. Kemudian masukkan kata sandi ya. Kalau sudah Bapak Ibu masuk ya. Klik tombol masuk Kemudian apabila sudah berhasil masuk maka halamannya adalah seperti ini ya. Ini adalah halaman SIMPKB Bapak Ibu silahkan klik di menu kiri sini ya. Ada menu lagi Kemudian setelah muncul seperti ini Bapak Ibu pilih menu program guru penggerak ya di sebelah kiri ini Bapak Ibu kalau sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak dan lolos seleksi ya Bapak Ibu nanti bisa klik tombol program guru penggerak ya di sebelah kiri ini Kalau sudah, maka Bapak Ibu akan masuk seperti ini Ini adalah halaman guru penggerak saya ya Di sini Bapak Ibu di sebelah kiri silahkan dipilih lagi ya namanya Diklat PPGP Bapak Ibu ya silahkan diklik Diklat PPGP ya kalau memang menunya masih sama ya silahkan kalau sudah klik Diklat PPGP maka akan muncul daftar instansi Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk di instansi provinsi mana ya misalnya Bapak Ibu masuk di provinsi Jawa Barat silahkan diklik saja ya di sini ada tombol pilih diklik kemudian nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu akan masuk di BBGP provinsi yang Bapak Ibu masuki kalau sudah Bapak Ibu silahkan masuk di Diklat Q ini Bapak Ibu ya nah di sini ada tombol Diklat Q Bapak Ibu klik saja maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya nah silahkan klik tombol lingkaran 3 maka nanti Bapak Ibu bisa masuk ya di sini tautan LMS Bapak Ibu ya nah setelah itu nanti Bapak Ibu akan masuk di LMS Bapak Ibu ya silahkan Bapak Ibu dicoba ya karena biasanya juga mungkin ada pembaruan sistem Bapak Ibu silahkan dicek kembali ya LMS nya silahkan cari menu program guru penggerak Bapak Ibu ya nah di sini tadi ya program guru penggerak yang ada di LMS SIMPKP Bapak Ibu itu informasi dari saya ya terkait dengan cara masuk di LMS dan nanti juga akan ada informasi dari panitia Bapak Ibu ya dari BBGP silahkan juga bisa diperhatikan karena itu juga yang lebih penting ya karena saya hanya berbagi informasi yang mungkin masih ya relevan dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu saya berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran sehingga nanti lulus ya sebagai guru penggerak dan menggerakkan guru yang lainnya dan terutama adalah dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid Bapak Ibu terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb